Medan yang sulit untuk mencapai rumah warga seakan tidak menjadi masalah bagi Polsek Negara. Petugas Kesehatan dan Kelurahan Baler-Baleagung dalam menjalankan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door. 700 warga Kelurahan Baler-Baleagung yang belum tervaksin dari target 8.800 warga menjadi tanggung jawab besar bagi mereka demi memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Kapolsek Negara AKP Gusti Madesudarma Putra mengaku jika vaksinasi secara door-to-door ini sangat efektif dilakukan. Pasalnya letak geografis rumah warga yang cenderung perbukitan dan jauh dari tempat layanan kesehatan nampaknya membuat warga enggan untuk mengikuti vaksinasi, apalagi banyak di antara warga merupakan lansia. Kita menyebar ke kampung-kampung door-to-door untuk menyasar masyarakat yang belum melaksanakan vaksin. Ternyata memang cukup efektif pelaksanaan vaksinasi door-to-door ini karena masih banyak masyarakat yang belum vaksin termasuk dosis satu juga ternyata mengingat memang kondisi ya, kondisi geografis yang pegunungan mungkin agak enggan masyarakat untuk turun ke poliklinik, ke repusiasmas atau mungkin ke tempat-tempat gelai vaksin. Jadi dengan kegiatan door-to-door ini mudah-mudahan nanti target vaksinasi bisa terjadi. Dari kegiatan vaksinasi door-to-door dalam satu hari ini di lima lingkungan sekelurahan Baler, Balai Agung, 150 warga yang belum tervaksin dosis kedua maupun satu akhirnya tervaksin. Selain door-to-door, Satgas COVID-19 Kelurahan Baler, Balai Agung juga menyiapkan tempat vaksinasi di kantor Kelurahan Setempat. Semua ini dilakukan demi tercapainya target vaksinasi COVID-19 yang nantinya mampu memutus mata rantai penularan COVID-19.